Halo teman-teman kembali lagi di AF Studio kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengaktifkan tombol navigasi di HP realme dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke videonya jadi teman-teman pertama-tama disini saya akan masuk terlebih dahulu ke aplikasi setelan seperti ini dan sebelumnya disini teman-teman bisa lihat di bagian bawah disini saya tidak menggunakan tombol navigasi lalu untuk mengaktifkan teman-teman cukup scroll aja di halaman setelan ini sampai teman-teman bisa menemukan ada opsi sistem masuk ke sistem lalu klik di gesture setelah itu teman-teman pilih opsi pertama navigasi sistem lalu seperti yang bisa teman-teman lihat disini saya menggunakan navigasi gesture untuk memunculkan atau menggunakan tombol navigasi teman-teman bisa kita pilih disini di bawah navigasi gesture ada opsi navigasi tiga tombol klik aja langsung setelah itu di bagian bawah teman-teman sudah bisa melihat disini ada tombol navigasi dan teman-teman juga bisa mengatur letaknya posisinya teman-teman cukup keluar aja dan teman-teman bisa langsung masuk ke opsi sistem lagi dan disini teman-teman bisa lihat ada navigation bar Hai setelah itu teman-teman bisa lihat ini ada beberapa pilihan posisi untuk tombolnya disini saya akan tetap menggunakan yang ini saja setelah itu teman-teman cukup keluar karena dia akan tersimpan secara otomatis seperti ini dan saya rasa cukup sampai disini saja teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe untuk terus support channel ini dan yang terakhir sampai jumpa selamat menikmati